Intro Mama, Papa, aku takut Hai Michelle, kenapa mukamu cemberut gitu? Aku sedih kak, tadi pagi mama papa aku ninggalin aku waktu aku masih bobo Ya ampun gitu, ya gak apa-apa dong, siapa tau mama papanya ada kerjaan mendadak Gak tau ah, pokoknya nanti kalau udah pulang ke rumah aku marahin mama papaku Loh, jangan marah dong Michelle Kakak mau tanya deh, hari ini hari apa coba? Ya hari Minggu kak Iya sih, hari ini hari Minggu Tapi Minggu ini lebih spesial Michelle Tau gak teman-teman, hari ini adalah hari Penta Kosta Hari Penta Kosta itu hari di mana Tuhan mencurahkan roh kudusnya Michelle Roh kudus dicurahkan? Iya, roh kudus adalah roh yang menolong kita waktu kita lemah Roh kudus juga adalah penghibur waktu kita sedih Jadi kalau roh kudus tinggal di hidup Michelle Roh kudus pasti akan menemani 24 jam Michelle gak akan sendiri Oh iya, yang benar kak Iya dong, makanya penting kalau Michelle itu dipenuhi sama roh kudus Teman-teman juga butuh roh kudus dalam hidupnya Iya kak, aku mau Tapi caranya supaya roh kudus masuk ke dalam hatiku gimana kak? Michelle mau tau caranya? Teman-teman di rumah juga mau tau caranya? Mau dong kak Wah, kalau gitu ikutin ibadah ini sampai habis ya, oke? Oke kak Oke semuanya, Tuhan berkati Tuhan berkati Shalom pasukan Cili Wah, pasti semuanya udah pada siap mau beribadah kan? Pastinya dong kak Kalau gitu ayo kak kita panggil pasukan semuanya Oke, semua pasukan ayo posisi semuanya jongkok Oke kita hitung sama-sama ya kak Satu, dua, tiga Pasukan kesayangan Tuhan Yes, yes, yes Aku pasukan kesayangan Tuhan Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus Wah, semuanya udah siap untuk beribadah Kita mau kasih energi kita Kita mau kasih semuanya Nyanyian kita untuk Tuhan Amin 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 Sekarang sebelum kita memulai Ayo teman-teman Kita mau satukan hati kita Semuanya lipat tangan Semuanya tutup matanya Kita mau berdoa sama-sama ya Ikutin kak Sonia Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kami sungguh bersyukur Kami sungguh bersyukur Buat hari ini Buat hari ini Buat kebaikanmu Buat kebaikanmu Dihidup kami Dihidup kami Tuhan Yesus Tuhan Yesus Ini hati kami Ini hati kami Ini hidup kami Ini hidup kami Kami mau beribadah Kami mau beribadah Kami mau memuji Kami mau memuji Dan kami mau mendengarkan firman Tuhan Dan kami mau mendengarkan firman Tuhan Roh kudus yang manis Roh kudus yang manis Hadirlah Hadirlah Dalam setiap hati kami Dalam setiap hati kami Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Sama-sama katakan Amin Selamat beribadah Selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati Ya Tuhan Tuhan Yesus memberkati Curahkan rohmu Amin Tuhan Yesus memberkati Dengan kuasa kudusmu Amin Api kudusmu yang berkuasa Pulihkan hati yang hancur Roh kudusmu yang berkuasa Membangun Membangun hatiku Membangun hatiku Ya roh kudus ini aku Jamalah hidupku Baharui hatiku Dan bangkitkan aku Ya roh kudus ini aku Jamalah hidupku Baharui hatiku Baharui hatiku Dan bangkitkan aku Ya Tuhan ku Curahkan rohmu Amin Amin Nuhi kami Dengan kuasa kudusmu Amin Api kudusmu yang berkuasa Pulihkan hati yang hancur Roh kudusmu yang berkuasa Membangun hatiku Membangun hatiku Ya roh kudus ini aku Jamalah hidupku Baharui hatiku Dan bangkitkan aku Ya roh kudus ini aku Jamalah hidupku Baharui hatiku Dan bangkitkan aku 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 Saat iblis menggoda ku, aku tolak dia dalam nama Yesus Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus Ku kuat karena kasihnya, firmannya tegukanku Ku berdiri sebagai pemenang, aku perani tampil beda Saat iblis menggoda ku, aku tolak dia dalam nama Yesus Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus Ku kuat karena kasihnya, firmannya tegukanku Ku berdiri sebagai pemenang, aku perani tampil beda Ku kuat karena kasihnya, firmannya tegukanku Ku berdiri sebagai pemenang, aku perani tampil beda Aku perani tampil beda Aku perani tampil beda Aku perani tampil beda Markas iblis ku hancurkan Panji Yesus ku tinggikan Aku perani tampil beda Akulah pahlawan Setiap hari ku bernyanyi Bawa gitar dan kecapi Kabatkan injilnya Anda sekolah minggu Anda sekolah minggu Ya saya saksinya Tuhan Oh yes membawa bedan di tangan Bikin kacau setan Anda sekolah minggu Anda sekolah minggu Ya saya saksinya Tuhan Oh yes membawa bedan di tangan Bikin kacau setan Bikin kacau setan Makas iblis ku hancurkan Panji Yesus tinggikan Akulah pahlawan Setiap hari ku bernyanyi Bawa gitar dan kecapi Kabatkan injilnya Anda sekolah minggu Ya saya saksinya Tuhan Oh yes membawa bedan di tangan Bikin kacau setan Anda sekolah minggu Ya saya saksinya Tuhan Oh yes membawa bedan di tangan Bikin kacau setan Membawa bedan di tangan Membawa bedan di tangan Bikin kacau setan Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan Ku menang, ku menang di dalam peperangan Ku menang, ku menang atas segala setan Haleluya, haleluya ku menang Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan Ku menang, ku menang di dalam peperangan Ku menang, ku menang atas segala setan Haleluya, haleluya ku menang Haleluya, dia bangkit Haleluya, dia hidup Haleluya, dia naik Rohol kudus turun Haleluya, dia bangkit Haleluya, dia hidup Haleluya, dia naik Rohol kudus turun Oke pasukan di rumah semuanya Kakak percaya kalian pasti sudah diberkati Ya lewat pujian penyembahan yang sudah kita naikkan buat Tuhan Biar semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan Dan hari ini pasukan Tahu gak kita lagi merayakan hari apa? Kita lagi merayakan hari Penta Kosta Hari Penta Kosta itu adalah hari di mana roh kudus akan dicurahkan buat setiap manusia Dan kita percaya hari ini juga roh kudus akan dicurahkan buat setiap kita teman-teman Nah kalau kita rindu untuk menerima roh kudus hari ini Ayo pasukan di rumah siapkan hatimu untuk menerima firman Tuhan Dan sebelumnya kita akan berdoa dulu Mari kita bawa hati kita teman-teman Kita satukan hati kita berdoa Tuhan terima kasih buat pagi hari ini Kami datang di hadapan Tuhan Kami rindu roh kudus boleh memenuhi kami hari ini Tuhan Dan biarlah lewat firmanmu juga yang akan kami terima sebentar Rohmu bekerja boleh menjama setiap hati kami Terima kasih Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk firmanmu Dalam nama Yesus kami berdoa Sama-sama kita katakan Amen Oke pasukan hari ini Kak Esther akan cerita firman Tuhan Waktu roh kudus dicurahkan untuk murid-muridnya Tuhan Yesus Karena itu adalah janji Tuhan Seperti waktu Yesus bangkit Yesus berjanji bahwa roh kudus akan dicurahkan teman-teman Dan firman Tuhan mencatat bahwa roh kudus memenuhi semua murid-muridnya Tuhan Yesus Oke mari teman-teman pastikan siapkan hatinya lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan Ketika Tuhan Yesus Sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan Tiba-tiba Ada bunyi seperti hitupan angin keras dari langit Dan angin itu Masuk memenuhi seluruh rumah para murid-murid itu Lalu teman-teman Muncul lidah-lidah api Dan hingga pada mereka masing-masing Dan semua murid Penuh dengan roh kudus Lalu mereka mulai berbahasa roh Dan saat itu teman-teman Saat mereka dipenuhi dengan roh kudus Ada banyak orang-orang Yahudi Yang Sedang berada di sekitar rumah mereka Orang-orang Yahudi itu pun merasa heran Karena tiba-tiba para murid itu Berbicara dengan bagai bahasa Saat Petrus keluar Dari rumah itu Dia dengan berani menemui orang-orang Yahudi itu teman-teman Dia memberi tahu Bahwa apa yang terjadi Yang sedang mereka alami saat ini Itu adalah janji Tuhan Waktu Tuhan bangkit Dan naik ke surga Dia berjanji bahwa dia akan mencurahkan roh kudusnya Firman Tuhan berkata Bahwa kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan saat itu teman-teman Petrus dengan berani menyampaikan Firman Tuhan Kepada orang-orang Yahudi itu Dan hari itu 3000 orang Yahudi itu Bertobat dan mereka percaya Kepada Tuhan Yesus Oke teman-teman semuanya Kakak percaya Kalian pasti diberkati banget sama Itu namanya tadi Petrus Dia bisa berani Menyampaikan firman Tuhan Kepada orang-orang Yahudi Waktu dia udah dipenuhi sama roh kudus Pasukan Nah sama dengan teman kita tadi Misal Awalnya dia takut loh Teman-teman ditinggalkan sendirian Dia nangis Tapi percayalah Kalau ada roh kudus di hidup kita loh teman-teman Kita tidak akan pernah takut lagi Kita akan punya kuasa Dan kuasa yang dari Tuhan itu Akan membuat kita jadi orang yang berani Berani menyampaikan firman Tuhan Menyampaikan kabar tentang Yesus Dan gak cuma itu pasukan Kalau kita dipenuhi sama roh kudus Kita akan berani mengalahkan dosa Mengalahkan iblis Karena apa? Karena ada roh kudus yang selalu menolong kita Ada roh kudus yang selalu menyertai hidup kita Dan teman-teman di rumah tau gak? Firman Tuhan bilang di Isaiah 44 Ait yang ketiga Kalau kita rindu dipenuhi sama roh kudus Kita harus punya hati yang haus Yang rindu sama roh kudus Karena hanya orang yang rindu sama roh kudus Yang haus sama roh kudus Itu yang akan dipenuhi sama roh kudus Karena itu kakak rindu teman-teman Dimanapun kalian berada yang dengar hari ini Ayo miliki hati yang rindu sama roh kudus Miliki hati yang lapar sama roh kudus Karena kita percaya ketika kita merindukan roh kudus Roh kudus pasti akan memenuhi seluruh hidup kita Karena itu adalah janji itu Tuhan Dan waktu roh kudus dicurahkan di hidup kita Kita akan jadi anak-anak Tuhan yang punya kuasa Kuasa untuk mengalahkan dosa Kuasa untuk bisa memberitakan firman Tuhan Jadi anak Tuhan yang tidak takut lagi Tapi menjadi anak Tuhan yang berani Wow kakak percaya kalian sudah diberkati di pagi hari ini ya pasukan Mari terus merindukan roh kudus Minta roh kudus memenuhi seluruh hidup kita Tuhan berkati pasukan Nah itu dia teman-teman Langkaian ibadah online kita hari ini Semuanya diberkati amin Amin Puji Tuhan Sekarang kita mau tutup ibadah kita Tapi sebelumnya kita mau bawa doa-doa kita Kita mau bersyafaat di hadapan Tuhan Oke teman-teman Teman-teman juga bisa dari rumah Kalian bisa bawa doa-doa kalian Kerinduan kalian Kita mau bersatu dalam doa Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih ya roh kudus Sungguh kami bersyukur Tuhan buat hari ini Kami bersyukur Tuhan buat hadiratmu Kami bersyukur Tuhan buat janjimu Buat roh kudusmu Tuhan dalam hidup kami Kami sungguh bersyukur Tuhan buat semuanya itu Ajar kami Tuhan untuk lebih lagi punya hati Yang merindukan yang menantikan engkau ya roh kudus Bahkan Tuhan terlebih Tuhan setiap hati anak-anakmu Tuhan Pasukan cilik dimanapun mereka berada Biar Tuhan yang lebih lagi Tuhan menaruh hati yang rindu Hati yang haus, hati yang lapar akan roh kudusmu Terima kasih Tuhan Yesus Biar Tuhan kami melihat Tuhan Tuhan setiap anak-anak mengalami engkau Biar kami melihat Tuhan setiap anak-anak Tuhan merasakan Hadiratmu mengalami roh kudusmu Tuhan dalam kehidupan setiap kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Tuhan untuk setiap mama papa kami Kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga kami Tuhan Yang berhubungan darah dengan kami Tuhan Yesus Engkau yang berkati Tuhan Biar roh yang takut akan Tuhan Biar hati yang mengasihi Tuhan Lebih lagi Tuhan itu engkau taruh dalam setiap hati kami Dalam setiap hati keluarga kami Kami rindu Tuhan biar setiap anak-anakmu Setiap kami dapat beribadah bersama-sama Dengan seluruh keluarga kami Tuhan Bersama-sama memuji dan memuliakan namamu Terima kasih Tuhan Yesus Kami berdoa Tuhan buat setiap kehidupan kami Kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak Kami berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman kami Tuhan Dimana pun mereka berada Yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan yang mereka butuh Tuhan mereka yang sendirian Mereka yang merasa Tuhan Mereka enggak punya siapa-siapa Tapi kami percaya Tuhan Roh kudusmu Tuhan yang selalu ada di hidup kami Roh kudusmu Tuhan yang selalu Tuhan menyertai kehidupan kami Terima kasih ya roh kudus Ini hidup kami Tuhan Ini hati kami Ini seluruhnya Tuhan dari hidup kami anak-anakmu ini Tuhan Biar Tuhan yang memberkati kami Masa depan kami Tuhan Engkau yang jamin Keluarga kami Tuhan Engkau yang berkati Bahkan setiap kebutuhan kami Engkau tahu Tuhan Setiap kerinduan di hati kami Tuhan Engkau yang mengetahuinya Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berkati tempat ini Kami berkati ya Tuhan Setiap guru-guru kami Kakak sekolah minggu Kami berkati Tuhan Daerah ini Tuhan Kami berkati Tuhan juga Bangsa kami Indonesia Biar Tuhan ada shalom Biar Tuhan ada damai sejahtera Bahkan kemuliaan Tuhan Yang turun atas bangsa kami Indonesia Berkati setiap pemimpin kami Tuhan Dari yang tingkat pusat sampai daerah Semuanya Tuhan kami bawa kehadapanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami rindukan Tuhan Lebih lagi roh kudusmu Tuhan Bantu setiap kami Tolong kami roh kudus yang manis Supaya kami bisa hidup Sesuai dengan firmanmu Sesuai dengan kehendakmu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami serahkan semuanya Tuhan Di dalam tanganmu Kami bersyukur Kami berdoa Bersama-sama teman-teman Kita katakan Amen Itu dia teman-teman Ibadah kita hari ini Jangan lupa untuk selalu Setiang ngikutin Ibadah online Zaytun Kids Di Youtube channel Zaytun Ministri Jam 7 pagi setiap hari minggu Tuhan Yesus memberkati pasukan God bless you Jangan lupa untuk selalu